Marta Kristina Tiahahu menjadi simbol perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah kolonial Belanda pada abad ke-19. Ia merupakan gadis asal Maluku yang sudah berani melawan kolonial Belanda di usia yang masih muda. Marta Kristina Tiahahu lahir pada tanggal 4 Januari 1800 di daerah Nusa Laut, Maluku. Ayahnya Kapitan Paulus Tiahahu, yaitu seorang panglima perang yang juga turut berjuang dalam Perang Patimura lawan Belanda pada tahun 1817. Marta Kristina dikenal sebagai gadis revolusioner, di mana berkat keberaniannya ia dianggap menjadi pemimpin progresif yang tak mengenal rasa lelah dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Bahkan ia juga mengajak pejuang lainnya untuk ikut berjuang sehingga membuat pihak penjajah Belanda geram dengan sikap perlawanannya tersebut. Pada tahun 1817, Belanda berhasil menangkap Marta Kristina beserta ayahnya, di mana di dalam penjara ia sempat sedih lantaran kematian ayahnya yang dieksekusi mati oleh Belanda. Perawanan Marta Kristina terhadap kolonial Belanda semakin keras dan berani, meskipun itu sangat membahayakan nyawanya. Hal itu membuat Belanda kembali menangkap Marta, dan kemudian ia dibuang ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa demi mematahkan semangat para pejuang maluku lainnya. Namun, semenjak ditinggal mati sang ayah, membuat perjuangan gadis berusia 17 tahun ini pun menjadi padam. Marta menjadi tahanan aparat kolonial, di mana dalam perjalanan menuju Pulau Jawa, Marta sempat jatuh sakit, bahkan ia juga menolak pengobatan dari Belanda. Hal itu membuat kesehatannya semakin memburuk, sehingga akhirnya Marta pun meninggal pada 2 Januari 1818. Seperti kebiasaan pelayaran zaman itu, mereka yang meninggal langsung dibuang ke laut. Pemudi pembela rakyat maluku ini pun bersemanyam di sekitar Laut Banda. Sebagai bentuk penghormatan kepada jasa-jasanya, pemerintah membangun monumen patung Marta Kristina Tiahu yang berlokasi di karang panjang kota Ambon.